Apa buktimu kalau itu adalah pembunuhan? Bila dalam kondisi tertekan karena dia sering dibuli. Dia dipukul dan diseram oleh teman sekolah sendiri. Terus, apakah membunuh kami yang membunuhnya? Serius, kami tidak sekejap itu terhadap Bila. Kami bersumpah tidak membunuh Bila. Pembunuhnya itu ada di ruangan ini. Kamu akan kubunuh jika mendekati Pak Cek. Besok, saya tolong kamu untuk menemui Bukap Cek. Agar memberitahu Pak Cek, Ibu Repka, Ashtere dan teman-temannya. Untuk berkumpul dengan orang rapat ya. Jangan lupa juga tuh, saya doa. Karena saya sudah mendapatkan buktimuat bahwa ini adalah perspemunuhan. Gue ingatkan ya, lo gak usah ikut campur pesan kami. Dan satu hal yang menjauhi itu si Bila. Pak Cek tidak tahu kapila Niga pernah apa. Cuman, Pak Cek menjelaskan bahwa yang memberi tahuannya pertama kali ketika kapila Tidasa datang diri itu adalah Ibu Rikah. Dan kebetulan banget, Pak Doha juga ada di situ. Bila berikah karena terjatuh. Pasti ada seseorang yang melakukan sesuatu. Sehingga Pila belum meninggal. Bila berikutnya, Pak Cek menjelaskan bahwa ini eratlene penyamatan. Saya